Nah kalau kita balik lagi bahwa tentang Jakarta Bienal Beraktifitas seni rupa di ruang-ruang publik gitu Ada ekspektasi ketika di museum nasional ternyata Banyak orang yang datang Kemudian banyak orang yang menyampaikan informasi lagi Ada sesuatu yang menarik gitu Nah kalau boleh tahu mbak Basically Jakarta Bienal itu memang kolaborasinya itu hanya antar seni rupa saja Gitu kan kita juga ingin tahu nih mbak Apakah kolaborasi yang dilakukan oleh Jakarta Bienal Dengan tempat tadi sebut museum misalnya Kemudian apalagi sih mbak yang bisa disampaikan Kepada teman museum kita bahwa Jakarta Bienal itu seperti ini loh Ya memang kalau jadi kalau Oke basisnya Basisnya sih kalau kayak core-nya lah kita sebut jangkarnya ya Itu memang tetap lebih berfokus di seni rupa Gitu maksudnya yang Maksudnya yang Intinya kerja-kerja atau pengkaryaan artistik Yang tetap lebih dominan gitu ya Berbasis seni rupa Tapi kalau kita ngomong seni rupa kontemporer sekarang Sebenarnya sih udah Udah interdiscipliner banget gitu Jadi misalkan kayak Ya misalkan sekarang tuh ada karya Oh ini ada karyanya tuh berbentuk instalasi di ruang Dia melibatkan juga Ada sound ya ada audio Ada videonya Tetapi nanti juga ada sculpturnya Itu sudah sangat luas-luas itu Kadang kita juga akhirnya juga menyebutnya Hanya misalkan contemporary art Bukan contemporary visual art atau Kita nyebutnya seni kontemporer aja Dan dari situ juga kemudian Dari programmingnya Jakarta Bienal sendiri Itu memang ada pameran Dalam artian dia Nah itu Intinya dia berbasis seni rupa Yang kemudian dihadirkan dalam bentuk pameran Pameran ya itu makanya kita lihat Ada karya instalasi Ada juga new media art gitu-gitu ya Tetapi ketika misalkan kayak waktu programmingnya Ketika misalkan pembukaan Kami ya itu ada contemporary dance gitu Dari dance city gitu ya Yang dance citynya kebetulan juga Berkerjasama dengan seniman yang kami undang Untuk membuat video art gitu Jadi sudah macam-macam Interdiscipline Jadi macam-macam seni ada di sini Dan kemudian programmingnya juga ada film screening gitu Jadi kemudian dia menjadi memang platform Untuk kolaborasi berbagai Ibaratnya praktek-praktek artistik Zaman now Dan bahkan juga bisa Kemudian merespon ke misalkan Yang kayak gini per bakala gitu ya Kayak gitu itu juga bisa Jadi memang-memang untuk membuka pikiran Dan membuka perspektif baru lah Terhadap what is art gitu ya Sebenarnya gitu Dan justru dengan itu Dengan keterbukaan itu Dan dengan pendekatan kontemporer itu Justru buat kami Kayak misalnya event seperti JB itu Ya itu yang saya buat Itu menambah value Dan menambah daya tarik Untuk orang mau ke museum Ya Dan terima kasih juga kepada Jakarta Biennal Dengan bahwa ada teman-teman Akhirnya bisa Itu tadi mendekatkan museum dengan masyarakat Insya Allah amin Amin Moga-moga terus bergulir Amin Bisa terus bekerjasama ya Mbak Mbak Sebelum kita mengakhiri Pembicaraan kita Obrolan kita di podcast Teman Healing ini Kan Kolaborasi seniman Tidak hanya dengan Indonesia aja ya berarti Berarti melibatkan seniman-seniman luar juga Dengan bentuk-bentuk yang Mungkin itu tadi Seni artistiknya ada gitu Mbak Kemarin Jakarta Biennal waktu lalu Itu kerjasamanya dengan seniman dari mana aja Mbak Oke jadi kayak yang oh ya sama di waktu kemarin itu juga pas ngeli di musnas ini Kami pokoknya udah semangat banget tuh karena ada ruang sangken itu ya Kalau udah ke ruang sangken semuanya tuh yang ada jembatan kayak semacam rems merah itu Oh itu so sexy banget semuanya seneng banget pengen disitu Jadi yang di depan itu dari Kuba Seniman dari Kuba yang bentuknya kayak sumur itu Itu seniman duo gitu dari Kuba Lalu yang di belakangnya itu dari Jepang Jadi Kuba, Jepang, Kina, Singapura, Cekoslovakia Ada dari Inggris juga ada Lalu Korea, Korea Selatan Sampai lupa aku deh Saking banyaknya ya Saking banyaknya senimannya ajak Turki Terus ada banyak juga kayak sekarang kita nyebutnya seniman diaspora Jadi kayak Filipino tapi dia tinggal lama di Amerika Oh oke Ada juga kayak gitu Kayak yang Kairani itu seniman Sebenarnya dia dari Indonesia tapi dia sudah lama di Inggris gitu Belanda juga ada gitu ya Jadi dan ada kerjasama luar ruang juga dengan Ivi Dengan lembaga Indonesia Perancis gitu ya Graffiti-graffiti cewek-cewek gitu Itu jadi apa ya memang memang dari sudah dari berapa lama Nah itu salah satunya juga memang ada Menjadi platform untuk kerjasama seni internasional seperti ini Dan berbicara tentang What is happening in the world Oke Itu ditransformasikan dalam bentuk arts Ya Nah bahwa mungkin Satu hal lagi gitu Kita hanya ingin mengimbau Pada teman museum Bahwa Sangat mudah untuk bisa meng-create sebuah kegiatan Seperti yang dilakukan oleh Jakarta Biennal Ada kemudahan Jadi kita ingin mengundang nih Buat teman-teman di luar sana Jangan takut kalau mau bikin event gitu Atau kegiatan bisa menggunakan fasilitas yang ada di museum nasional Tadi Mbak Wah juga sempat bercerita bahwa Dimudahkan prosesnya Malah dibantu dan disupport yang Mbak Wah gitu Dan terakhir Mbak JB tahun 2022 Akan ada aktivitas apa? Jadi kami lagi nyiapin Roto Karena oh ya jadi Kenapa namanya Biennal Itu karena dari bi-annual Jadi dia setiap dua tahun sekali Jadi memang juga cukup jadi kayak pakem Istilah buat bienal-bienal luar Memang mengikuti itu ya Jadi sebenarnya nanti JB benernya itu nanti 2023 Kalau yang tahun sekarang Kita lebih kayak Roto Apa ya Semacam Kisi-kisi ya Jadi belum ada eventnya Belum ada pamerannya Tapi mungkin akan ada banyak Semacam kayak workshop Atau diskusi Atau mungkin kayak lab kurator gitu ya Semacam gitu Kita lagi nyiapin Lagi nyiapin itu Iya buat teaser-teaser lah Di teaser-teaser untuk Jakarta Biennal 2023 Iya Untuk lokasinya Mbak Wah Udah ada bocoran Lalu nanti akan ada di mana-di mana Waktu itu sih Katanya musnah sih happy Untuk lagi kita disamping Gak nolak ya Seneng banget sama ruang itu ya Kita feel at home gitu Jadi dan pengen Ruang itu tuh ini banget ya Enak banget gitu Dimainkan lah ya Dimainkan gitu ya Dimainkan gitu Nah bahwa ada yang ingin disampaikan Terkait ada yang namanya kerinduan Kenapa bisa Mbak? Ya aku menyebutnya kerinduan ya Akan Tadi ya hubungannya dengan museum going culture itu Kayaknya mungkin sebenarnya Untuk generasi yang sekarang ini tuh Udah banyak informasi Atau mereka denger-denger Atau sempet ada temannya keluar negeri Atau dianya sempet bisa keluar negeri Terus ngeliat budaya museum going itu Udah banyak disana dan museum-museum di luar tuh keren-keren ya Kalo dulu tuh kayaknya itu hanya jadi suatu dambaan Suatu kerinduan Kalo sekarang Itu udah bisa terjadi gitu Bahwa Eh museum di kita tuh juga keren loh Kita udah bisa kayak Ke museum tuh kayak di luar negeri Kayak yang di luar negeri Orang tuh ketemu Eh kita janjian di museumnya Di karya yang itu loh Itu sekarang sudah bisa terjadi Dan mereka juga kemudian menciptakan Atau membangun narasinya mereka gitu ya Eh kita ketemu weekend ini di museum Ya makanya museum date Mungkin juga gak date date sama Iya Tapi Eh itu kan membuat narasi Harinya mereka gitu ya Ada penanda lah ceritanya Iya dan ada nilai gitu kan Dan itu udah bisa dilakukan gitu ya Apa Kerinduan itu terjawab gitu ya Kita sekarang udah bisa melakukan itu gitu See you at the museum gitu kan Oh iya Kalo dulu kayak Oh itu cuma bisa kayak di luar negeri Itu kayak kapan ya kita bisa kayak gitu Kayak di luar negeri gitu kan Sekarang udah bisa Sudah bisa Apalagi ada kolaborasi Kolaborasi dilakukan oleh museum nasional Dan salah satunya dengan Jakarta Bienal gitu Jadi Kalo datang lagi Eh kita bisa ketemu lagi di acara Jakarta Bienal ya Nanti disana Misal gitu Atau kalo sekarang bisa dibilang ya Eh kita ketemu Ada peristiwanya Ada peristiwanya Eh kita ketemu di biduk yang ada disitu ya Gitu Kayak gitu Jadi ada penanda-penanda baru Ada bagian menarik yang bisa Melepaskan kerinduan, kekangenan Ataupun akhirnya menyamakan bahwa Museum Indonesia Salah satunya adalah museum nasional Itu keren banget Sama seperti musim-musim yang ada di luar negeri Ya kan sering kelihat di film ya Kayak itu Terus ada adegannya Oh mereka terus kelihat kelihatan di museum Gitu kan Terkirim apa Da Vinci Code Ya sekarang sebenernya bisa Gitu kan Atau nanti ternyata mereka Ya cerita kita kan Kayak ketemu di Oh ya di Prasasti Gitu kan Kayak gitu Kayak itu loh Gitu kan Nah itu udah mulai terjadi Gampangnya tuh gitu Ya so that's why ada namanya Sekarang kita bisa bilang Healing atau dating ke museum nasional aja Betul Oke Bawa terima kasih banyak Sudah mau hadir di podcast teman healing Terima kasih Jadi buat teman museum Kalau yang mendengarkan Nanti bisa kepo sendiri Apa yang sudah disampaikan sama Mbak Wawa Jadi memang harus datang ke sini Nyobain sendiri Kemudahan Datang saja sudah dimudahkan Kemudian masuk ke sini juga dimudahkan Tidak mahal Pokoknya beli kopi kekinian Masih bisa 2-3 kali datang ke museum nasional Betul Iya Terus kemudian bisa melihat Apa yang disampaikan Bawa Bahwa Ada hal-hal baru yang ditawarkan Terus kemudian Ada momen yang bisa di create sendiri Bersama orang-orang terdekat Bisa dating di sini Bisa healing bareng di sini Jadi Ada pemanfaatan baru Ada pengetahuan baru Yang ada di museum nasional Indonesia Mbak Wawa terima kasih banyak Kita tunggu karya-karya Jakarta Bienal Untuk Rotu Dan juga nanti di tahun 2023 Doain lancar ya Amin Dan kita pamit teman museum Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa